Sudah lama tidak ada hasil sinetron drama seri tentang dua negara ini ya Indonesia dengan Malaysia sudah lama dan mungkin dengan era yang sekarang cukup jauh berbeda keadaannya dengan yang dulu. Nah itu mungkin sangat menarik dari perkembangan teknologi zaman, dari semua perkembangan untuk syutingnya juga kan, dari kameranya yang kita pakai apa, lokasinya, acting para aktornya juga. Ya saya rasa itu kestimewaannya. Okay Pak Omar, minta maaf, saya tak habis sempat studiakan drama yang terdahulu yang pernah Pak Omar hasilkan bersama Indonesia? Drama apa? Belum, belum pernah. Ini pertama kali? Ini pertama kali untuk saya. Apa yang membuatkan Pak Omar menengahkan ini? Pertama kali, bersama Indonesia yang belum dibawakan Pak Omar menerima, pertama kali itu pengarah saya. Bukan 6 episode kan? 6 episode? Betul. Kita terima waktu itu sebenarnya dari Orange Tree, ya saya dihubungi oleh Dato Jaspal, sedang mencari sebenarnya partner untuk produksi bekerja sama di Indonesia. Dan kebetulan ya, I don't know, maybe it's probably just me or something, kita kerekonek dari tiga production house. Hanya production house saya yang memberi feedback ke Jaspal. So, we met, dan jatuh Jaspal mengutarakan idenya, mau bikin sebuah cerita lintas Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Dan saya mengajukan sebuah cerita, dari pihak Orange Tree juga mengajukan cerita. Kedek kita ketemu waktu itu untuk dipresentasikan ke TV3. Menarik karena buat saya dari Limelight Pictures sebenarnya, menarik karena saya belum pernah, ya ini sebuah pengalaman baru. Saya sudah, alhamdulillah saya banyak mengerjakan berbagai seri di Indonesia, tapi untuk pembelajaran, perbandingan. Seperti apa sih negara tetangga ini, secara cerita membuatnya seperti apa, secara eksekutifikasi, produksi desainnya seperti apa, yaitu mungkin kita akan bisa share ilmu dan pengalaman. Cerita akhirnya diputuskan dari, akhirnya diproduksi dari pihak Orange Tree. Sebagai director saya, sekitar 20-30% saya mendirect yang ada di Indonesia. Hanya untuk pengawaran di Jakarta? Pengawaran dia hanya di Jakarta, Indonesia. Kalau waktu itu memang dari pihak Orange Tree meminta mencari, mempertemukan dengan Irwan Shah. Pada saat itu saya dari Limelight mencoba mencari kontak Irwan Shah dan saya merekomendasikan beberapa aktor dan aktris yang mungkin bisa masuk kepada ide cerita dari Orange Tree, saya perkenalkan. Dan salah satu yang masuk selain Irwan Shah itu adalah Kevin Irwan Shah. Nah, sisanya pada saat itu beberapa pelakon juga mengenalkan teman-teman para pekerjaannya untuk ikut terlibat di dia. Ya, karena itu yang pertama kali di AS sama Orange Tree, Irwan Shah. Orange Tree yang mau makan? Ya, yes. Mas, kalau pelakon Indonesia dan Indonesia, adakah berbahasa bahasa pelakon Indonesia atau pelakon Indonesia atau pelakon Indonesia atau pelakon Indonesia tadi? Itu sempat kita diskusikan untuk bagaimana, how we communicate. Ya ke, mungkin karena kita satu rumpun ya, kita punya Melayu bahasa, beberapa bahasa yang kita pergunakan hampir sama. Ya kan, jadi akhirnya kita berasumsi bahwa seperti kalau di Indonesia itu ada with the Japanese and Danish, right? So, sometimes you can get the meaning of the language. Jadi akhirnya kita pelakon bahasa Indonesia. Apa, orang Indonesia yang ngomong bahasa Indonesia, yang Malaysia dengan bahasa Malaysia. Maksudnya, kalau hari ini first time juga akan mengarah pelakon Indonesia. Betul. Bisa ga? Mungkin karena itu tadi, karena bahasa yang, apa ya, cara-cara berbicara untuk intonasi, untuk mengal, bukan sukar. Bukan sukar. Sometimes, dan untuk yang kan scriptnya ini kan ditulis di bahasa Melayu, Malaysia. Jadi, our job is to translate to bahasa, right? For our pelakon, untuk apa, aktor-aktris kita. Yang pada saat translate-nya itu pun, akhirnya bukan bermasalah. Tapi harus mencari seadab bagaimana orang Indonesia, bukan, orang Indonesia supposed to be said. Oh, oke. Gitu. Bagaimana pun kita sama Melayu, tapi tetap ada perbedaan cara berbicara. Setelah itu semacam intonasi. Itu sih saya juga ngomong dengan beberapa pemain. Kadang, oke kita marah ya, gini-gini nih. Oke, marah ini. Nah, for emotion, oke. Which level are you? Have to be five, or have to be higher? Or is that have to be insult or not? To be, apa, tersindung atau tidak? Tapi, of course, ya kita pasti bisa bahasa Inggris kan untuk berkomunikasi. Dan ada juga sutradaranya sempat datang juga kesini. Mungkin, bukan keuntungan. Keadaannya adalah karena skrip Malaysia itu lebih banyak. So, the portion of Malaysian actor, actress and actor is already being built, being shaped in Malaysia. They are already shoot first, right? Jadi, saya untuk pengaturan karakter, saya tidak bisa bercampur banyak. Karena sudah dibentuk sama sutradara Malaysia. Saya hanya membentuk karakter yang di Indonesia. But luckily, Irwansha is a very good actor. So, she know how's the level she have to act. Bagaimana karakter dia pada saat di Malaysia, bagaimana saat di sini. Saya hanya mengingatkan dengan aktor-aktor Indonesia yang saya bangun di sini untuk ketemu dengan karakter dia. Sejauh mana kamu melihat perjalanan cerita ini secara keseluruhannya? Untuk drama dia ini bagaimana kamu melihat? Kalau saya, kalau kita di Indonesia, kita itu perbedaannya dengan Malaysia adalah kita syuting itu sama airing time, itu kita sangat pendek waktunya. And we shoot in airing sangat pendek. Sehingga pada saat pembentukan cerita, itu sangat, sangat, apa ya, liar. Jadi maksudnya, because kita bisa melihat hasil tayangan untuk memperbaiki rating or share. Oh ini turun, berarti kita harus karakter ini, kita harus mainkan. Pada saat karakter ini, let's say, tersiksa, torture, rating bagus. Oke, next, kita siksa lagi. Setelah pada ternyata yang masih syuting gitu. Iya, iya. Iya, kadang-kadang kita on the spot. Iya, kadang-kadang kita on the spot. Nah, kalau Malaysia kan tidak. Iya, tunggu lama. Iya, tunggu lama. Iya, tunggu lama. Iya kan, tunggu lama. Nah, dan jumlahnya sudah diputuskan. Oke, we do it 20. 20, or 50, or 60. Masih bisa dirubah. Ya, setahu saya paling panjang itu tukang bubernek haji, almost 2,000. Putri itu kan? Putri yang... Ya, putri yang cukup 300,000. Tersanjung kalau nggak salah, 700. Tapi sebagai pengara kamu melihat script-nya untuk naskah dia itu gimana? Ah, itulah. Karena sudah jadi, sebenarnya keuntungan buat kita. Nah, keuntungan karena kita tahu how supposed to be shoot, apa mengatur emosi para pemainnya sudah kebaca sebelumnya. Kalau di Indonesia, sometimes even maker, even writer, don't know what happen next. Right? Because still we have to see the ratings, share, kita mau kemanakan. Tapi kalau dengan Siti sudah jadi, ya lebih muda. Lebih muda, lebih menguntungkan. Oh, yang pelakon Malaysia. Isara, Bang Rizam, Rizam, sama... Yes. Oh, they all make me reason actor, actress. Mereka baik sekali dalam segi acting. Kadang membantu, banyak membantu saya juga. Karena dari segi bahasa, dari segi karakter mereka yang bawa seperti apa di sana. Karena... Karena... It's around... Three weeks until a month. The range between you shoot and us here shoot, ya. Tiga minggu, hampir se... Tiga minggu sampai sebulan. Distance jaraknya. Berapa persen syuting di sini? Berapa persen, Malaysia dengan Indonesia? Ya, like I said around 20-30%. Only? Yes. Sudah hampir sebulan sudah penggambaran berlangsung di Indonesia. Hampir sebulan, ya. Karena memang ada beberapa cerita yang tidak melibatkan aktor dan aktris Malaysia. Malaysia. Jadi... Paralel-paralel story, kan, tentang Irwan Shah. Parents here. The bad guy here in Indonesia. Jadi kita ada masa-masanya kita bisa syuting tanpa aktor dan aktris. Mereka bareng. Oh, mendirect bareng. Oh, tidak. Yang di Indonesia saya mendirect. Jadi mungkin... Mungkin Orange Tree ada memberikan baris pandangan. Oh, iya, iya. Kan... Direkturnya datang. Kita ngobrol. Jadi sebelum syuting dengan aktris dan aktor Malaysia, kita ketemu dulu. Saya ketemu dengan per-aktornya. Saya berkenalan. Dengan para... Direkturnya juga saya kenalan. Bagaimana... Build up karakter mereka masing-masing. So, memudahkan saya untuk... Bisa connect dengan aktor-aktor yang ada di Indonesia. Apalagi... Pihak Malaysia, perempuan ini kan sebagai... Mantu. Apa yang di... Yang menikah dengan Irwansyah kan. Kan harus berhubungan semua dengan... Para mertua di sini. Istilahnya mertua kan. Seperti apa pelakonnya. Acting-nya harus ditemukan biar-biar... Cantik. Sorry? Tidak. Tidak. Malisya saya lihat. Saya lihat Cinta Masa Manif. Sama Risha. Ya. Sama Risha. Sama Risha. Ya. Sama Risha. Sama Risha. Rating yang bagus. Oh ya. Ya. Bagus. Untuk adegan-adegan romantis. Oke. Karena ini... Kerjasama dengan luar negara. Kami kan harus melihatkan... Ciri khas macam ciri khas Indonesia kan. Kalau kita tidak syuting yang ada ciri khasnya. Buat apa syuting di Indonesia. Syuting saja di Malaysia seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah. Kita karena disesuaikan dengan... Produksi desain. Yang... Yang melibatkan... Waktu dan yang lainnya. Pilihan kita pada saat itu adalah... Kita ke... Daerah Taman Mini Indonesia Indah. Di situ ada Kiong Mas. Yang salah satu ciri khasnya di Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah. It's like a... Small... Exhibition or museum di Indonesia. Mini Indonesia. Ya, Mini Indonesia. Dan kita ada lokasi... Puncak. 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 Di Bukit. Di Bukit. Gunung. Ya, benar-benar. Betul. Kenapa kita tidak bisa... Kenapa kita tidak ke Bali atau ke mana. Karena ya itu... Saya bilang... Produksi desain yang melibatkan waktu. Karena produksi 60 pun... Kalau sudah jadi kan... Ada waktu yang harus saya penuhi kan. Untuk produksi. Di Jakarta biar tidak... Tidak lewat. Saya tidak boleh di sini yang terlalu jauh. Gitu. Jadi kita putuskan hanya di puncak. Dan cuaca juga. Soalnya cuaca lagi... Jakarta lately... Wow, hujan. Kenapa mau banjir ke puncak? Di puncak gak? Puncak banjir. Jakarta tenggelap. Hehehe. 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 Jadi kita juga ada set Studio Persari. Saya berbicara dengan... Dengan beberapa aktor dan... Director di Malaysia bahwa... Mungkin... Kita di sini... Keuntungan. Ada sedikit keuntungan adalah... Kita punya studio. Studio Persari. Itu tempat semacam... Lahan besar yang kita punya set. There's a hospital. There's an office. There's a house. Hari ni hari ke... Lima kot. Lima ke... Sekejap eh. Izara sampai hari... Hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad sayang. Hari ni Ahad. Hari ni Ahad. Austrofose. Izara sampai Tuesday. So... Itulah lima hari lah. Hmm. Lima hari. So... Watak untuk di... Scene untuk di Jakarta ni. Scene apa yang mengibatkan Izara ni? Scene... Scene Izara pregnant. Lepas tu scene... Izara record diri sendiri. Scene Izara punya family dengan... Family Jakarta. Eh... Izara punya scene dengan Family Jakarta. Yes. Buatan watak Izara dalam dramadiyah ni. Pada pandangan mata Izara macam mana? Keistimewaan dia. Keistimewaan dia. Oh... Keistimewaan dia. Ya. Izara Imelda. Keistimewaan dia. Dia tak tunjuk bila dia sedih. Dan... Dia bila sedih tu, dia tunjuk... Dari... Gauk wajah dia. Tapi without anybody notice. And dia... Sakit di dalam lah. Dia kena tunjuk ikut dia punya wajah. Tapi dia tak cakap. Dia selalu buat-buat happy. Dalam happy tu, dia kena tunjuk yang dia tu sedih. Dalam expression dia. Bila dia cakap dia happy. Tapi dalam expression dia, dia sebenarnya sedih. Nak bagi audience faham tu... It's not that easy. Di Jakarta ni... Di Jakarta ni... Banyak orang yang romantis lah. Tentang bulan madu dan berapa? Tak. Berapa sangat. Bulan madu tu satu je. Satu... Episod je. Yang lain semua... Dia sakit-sakit. Nak beranak tu semua je. Pasal dia dengan baby dia kat dalam perut. Dah lima hari kan syut kat sini kan? Mungkin Izara boleh share experience dengan syuting dan produksi kat sini. Nak Izara... Produksi dekat sini eh. Syuting dengan crew kat sini sangat best. Sangat best. Sangat best. Sangat best. Mungkin sebab Izara orang luar. Diorang treat Izara macam tetamu. Macam princess. Macam tetamu diorang kan. Oh kamu orang Malaysia yang nak apa. Lepas tu diorang belikan makanan. Haa Izara try ni. Haa Izara try ni. Haa ni famous kat Indonesia. Haa Izara nanti kita bawa Izara pergi sini. Ya Allah macam so baik. Bukan Izara tu macam tak kerja kat sini. Izara tu macam... Diorang ni... Entertain. Nak entertain Izara kat sini. Macam nak Izara dapat chemistry dengan E81? Izara dekat Malaysia dah shoot dengan dia dah. So senang nak dapat chemistry dengan dia. Dia baik. Dia friendly. He is approachable. So senang. Kat Indonesia ni. Kru dia sangat professional tau. Diorang kerja non stop. Dan kru dia... Ramai dia. Tak macam Malaysia. Malaysia sikit je kan. Dia ramai. Drama pun ramai. Haa tukang wardrobe dia je dah lima orang, enam orang. Haa macam tu. Ada tak ada dengan Mesra? Sama je macam Malaysia diorang punya perangai kan. Ada dengan Mesra. Haa... Pertangan komisi yang diorang daripada. Ada banyak. Ada tapi tak banyak. Bincang dengan director. Haa bincang dengan director. Sebab tak tahulah macam mana dia director want to put it. Kadang-kadang director Malaysia kata lain. Director sini kata lain. So kita dua orang kena cakap dengan director dulu baru buat scene. Haa... Pening. Sampai sini. Karakter Izara dah jadi different. Cara director scene ni put it dah lain. Cara director sana susun dah lain. So Izara dah jadi confused. Aku lose sekejap. Itu. Buat je lah apa yang boleh. Tapi... Tak. In terms of dia punya apa... Direction from director sini senang dari darah faham. Senang? Senang. Senang. Dia ni baik. Friendly. Lepas tu... He's very loud. Dia... Bagi orang ada energi selalu tau. Dia... Dia tak ada set set. Dia tak ada bad mood-bad mood. Dia tak ada marah-marah. Dia selalu happy je dia ni. Haa? Haa... Pak Umar. Pak Umar. Lepas tu... Dia director kat Malaysia ada yang di rumah? Haa... Dia director kat Malaysia... Kalau dia nak maki kat situ juga aku kena. Haa... 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 Tak ada lah. Dia punya karakter macam tu. Tak boleh lah. Dengan Malaysia. Malaysia pun ada yang macam tu juga. Tapi ni nak cerita pasal Pak Umar kan. Haa... Dia karakter dia sangat bagus. Haa... Izara... Dia kena beritahu semua benda kan sini. Haa... Ya... Haa... 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 Tapi saya tak cerita lah Kak. Tak suspend. Haa... Haa... Izara... Dia tak ada jagaan lah. Haa... Haa... Tengok lah nanti. Dia Izara sampai tengah-tengah. Hmm... Haa... 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 Dia bukan kat dalam studio. Haa... Dalam tempat tu. It's outdoor. If I can... Cakap macam dia orang. Bahasa dia orang. Bahasa dia orang. Which is really hard for me. Haa... Haa... Zara akan try lah. Cuba. Haa... 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 Dia orang Malaysia macam mana ke apa semua. So bila dah tour tiga hari. Shooting dengan dia lah. Haa... Baru dia orang tu warm. Tahu tak dia a little bit... Distance. Hmm... Zara... Saya nak explicasi tu. Dia sudah sampai. Kita masih tak sebab. Dia tahu. Kalaupun di sini. Kalaupun di sini. Kalau di sini. Kita masih kecepat. Aku cakap pasal. Tapi tak ada masa. Kita masih ke depan. Haa... 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 Izzara masa... First atas ni. Izzara ingat. Haa... Macam tu lah. Macam... Susah. Nanti berlakon nak kena rushing-rushing ke. Lebih macam Malaysia ke. Yang Izzara dengar. Indonesia ni. Kalau bagi cue kan. Orang tu tak ada. Kan. Kita kena berlakon sorang-sorang. Kalau short kita je. Tapi rupanya tak. Productions ni. Tak. Dia sama je macam Malaysia. Dia bagi time. Dia kata memang ada. Yang macam tu tau. Yang tu. Tapi production ni. Dia orang memang tak bagi. Kalau nak buatkan pelakon macam tu. Dia tak setuju. Bukan. Kalau Indonesia sahaja. Kalau dia tak ada terikat dengan siapa-siapa pun. Dia sendiri company dia. Memang macam tu. Haa. Style macam tu. Style dia macam Malaysia. So okay lah. Style short-short dia pun macam Malaysia. Track-track. Tak ada macam ni. Macam tu. Itu jenis lah. Tak ada. Okay. Tak cikir-cikir makan. Lepas drama Izzara yang panjang juga. Haa. Boleh Izzara share lah. Means kenapa Izzara ambil. Tak. Cerita ni. Haa. Izzara kan tak suka buat drama yang panjang kan. Haa. Jadi Izzara hanya involve. Kena cakap jugalah. Sixteen episode. Izzara involve. That's why Izzara ambil. Macam drama biasa jugalah kan. Okay. So one year, satu drama. Okay lah untuk Izzara. Sebab ambil ni. Sebab ambil. Izzara ambil je. Sebab. Iruansyah. Haa. Haa. Boleh juga. Sebab Iruansyah. Haa. Nak try berlakon dengan orang Indonesia. Haa. Lepas tu Izzara punya watak pun. Okay. Happy mencabar sikit. Daripada watak Aira. Haa. Haa. So Izzara ambil. Izzara tak nak watak Aira. Tak nak. Drama. Sebab. Izzara nak. Explore lagi karakter. Sebab Izzara masih muda. Nanti kalau Izzara terikat kat dalam satu tu. Izzara kena bawa karakter tu lama sangat. Tapi mula-mula kan dapat watak Aira tu. Atau memang Izzara pilih watak email dah. Tak. Izzara pun tak ingat macam mana jalan cerita je. Izzara tak ingat. Tapi dia orang ada cakap lah watak Aira macam ni macam ni. Watak email dah macam ni macam ni. Boleh tak Izzara nak watak email dah Izzara cakap. Haa. Dia orang explain apa watak yang ada. Betul Izzara macam mana nak. Haa. Haa. Okay faham. Haa. 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 Dua minggu kan? Cuti kan ini dua minggu? Dua minggu Bila Izzara memilih... Ini dia? Artis dia? Bila Izzara memilih watak Imelda dan... Macam tak... Macam-macam sebab Izzara buat watak utama kan? Tapi memilih watak Imelda ini mungkin dah jadi second link Kan sebab dah mati apa semua Tak kisah untuk mengambil watak yang bukan watak utama Daripada Izzara lah untuk sekarang Macam Izzara kata, Izzara nak explore banyak watak kan? Izzara tak kisah apa ni As long as the watak Izzara carry, Izzara puas Nak bawa dia ni karakter Oh, ada Izzara nak bawa watak yang... Like a true story, biography, macam mas Izzara nak bawa watak orang betul Ke real life, macam siapa nama dia tu? Dukun tu Dia pindah ni watak yang isi Siapa tu yang bomoh tu perempuan tu? Mona Fendi Mona Fendi Izzara nak bawa watak macam tu Watak orang betul dia orang bawa ke dalam filem kan? Ataupun siapa-siapa watak UTK ke apa ke Yang betul-betul in real life dia memang ada So, Izzara nak bawa story diorang Biografi story Siapa watak biografi yang Izzara nak? Mona Fendi Yelah selain Mona Fendi Selain Mona Fendi? Siapa lah watak Izzara nak bawa? Tak tahulah siapa-siapa yang membanggakan rakyat Malaysia lah Macam tu yang diver tu ke? Kan dia punya journey nak pergi ke Olympic tu Orang put her down Kau tak akan dapat top 3, top 10 pun tak akan dapat sekali dia dapat medal Kan? Stories like that lah Inspiring stories Ataupun kisah seorang pembunuh ke Yang sebenarnya dia bukan pembunuh tapi dia masuk mahkamah Tapi Aku tak tahulah Tapi melihatkan perjalanan filem yang macam tu kat Malaysia Yang memang susah nak dapat sambutan Dia sekarang berani ambil kalau watak-watak yang mana Maksudnya buat filem yang macam tu Yang susah nak dapat sambutan Kalau Izzara kadang awak nak melakukan filem macam tu Awak tak takut dengan Orang tu orang tak tengok lah Payback dia tak bagus Tak Tak I don't Izzara tak dihitung ke Kan Izzara punya side tu Produksyenya side Izzara punya side The character Janji dia bayar Izzara okey Director bagus cukup lah Storyline bagus Pertanyaan awak dah memberi watak tu eh Ha Lepas ni apa yang Izzara dapat tawaran apa? Ha Lepas ni Tali movie je Dengan Elie Suriati Film belum dapat lagi offer di sini Arahan Elie Suriati ke berlaku bersama Elie Suriati? Arahan Apa dia? Apa dia? Tajuk tell movie ke Tajuk tell movie tu Zara ada tapi tak tahu lah nanti saja Tak ingat sekarang ni Lepas dan habis ini video Cinta masa manis Cinta masa manis Cinta masa manis Baru lo lupakan Ya dan masa manis Ya dan masa manis Sekarang dia jadi bapak Ini pak cik Tapi pas lah Kedua terting Lepas tujuh hari menceritakan Tujuh hari menceritainmu Halo penonton semua Perkenalkan saya Tatiana Isifek Disini saya menjadi bunga Seorang lawyer Yang pastinya juga Sangat menantang ya Karena pertama kali untuk jadi lawyer Apa yang mencabarnya drama ini? Karena ini sinetronnya Sangat apa ya Banyak cerita gitu Jadi pasti sangat seru untuk ditonton Oleh penonton-penonton di Malaysia Nanti kami di Malaysia Akan berada berapa hari di Indonesia? Ada mungkin sekitar Dua atau tiga minggu Shooting di Malaysia And it's gonna be my first time In Malaysia In Kuala Lumpur Nanti kalau udah tayang Jangan lupa untuk ditonton terus ya Drama dia nya ya Pasti kalian semua bakalan suka Terima kasih Di TV3 Jangan lupa Terima kasih 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 Terima kasih